Musik Keris merupakan karya adiluhung bangsa Indonesia yang keberadaannya menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Keberadaan keris khususnya di Pulau Dewata Bali telah mendapat tempat tersendiri baik dalam hal kebutuhan agama, adat, seni, dan budaya. Hasil cipta budaya para leluhur ini pada dasarnya memiliki tatanan, tuntunan, dan tontonan yang syarat keindahan serta bernilai seni tinggi. Memang keris itu adalah simul, simul dari kehidupan. Karena keris tidak hanya memenuhi keindahan dari aspek fisiknya saja, tetapi ada makna-makna yang sangat mendasar dalam dunia perkerisan. Ketika mulai mengawali, membuat keris, mereka melakukan sabri yoga. pertanyaannya, pernahkah akah sahabatmu dengan pertini? Keris dibuat bukan untuk sekadar tontonan, tapi ada pemenuhan kaedah-kaedah atau pakem yang rumit pada kedalaman makna religius, magis, dan mistis. dan keris dengan segala kelengkapannya yang penuh dengan simbol mampu menjadi tuntunan untuk memaknai kehidupan. ring persasti yang tertua ring Bali, Wintan nan wajen serimpu dalam persasti Sukawana. berangka tahun 804, nganinin pande usi, pande kangse, pande mas, sampun tertulis dalam persasti itu. Nararis, data-data yang tidak tertulis, merupakan dados sandaran sejarah, nganinin kegiatan mental urusia, kiri ring Bali, ketar ke domo, saking abad pertama masyikis sampun Wintan, membukti Wintan ini, nekara ring Pejeng, kali ding genah sana lianan, indik keris. Sani tertulis secara tekstual, panggil serimpu, poneke, Wintan sinali tunggil, saking raja-raja balikuna, Sani nyantenang, kewentenan, kris puniki, ring persasti, bulian, dok pemadegan, ide, seri haji, maheraja, haji jaya pangus, ring isake, siu satus rangkung ketiga. Ini kan keris, disebut keris dah ini. Tiap orang tidak akan bilang, orang Bali yang pemahamannya, secara verbal, secara kata-kata, tidak bisa menyebut ini golok, belakas, ini keris. keris merupakan sebuah bahasa ungkap yang segala sesuatu dalam konteks kehidupan manusia itu terekam dalam keris itu sendiri. Pada zaman dulu, keris itu kan betul-betul suatu benar yang sakral, keris kerajaan. Kesaktiannya belum ada, keris itu bisa terbangkan dalam mencari musuh. Keris-keris zaman dulu itu merupakan suatu jati diri dari kerajaan itu, seperti keris ke baju rantai, pusaka kerajaan Karangasam, keris ke gagak petak, semua keris ke kaki yang dimuliakan itu. Keris itu adalah simul, simul dari kehidupan. di sini merupakan konsep kehidupan akaselan pertiwi. Akasel seperti bapak, orang tua, laki-laki, ayah, pertiwi ibu, ibu pertiwi. Pertanyaannya, pernahkah Akasa bertemu dengan pertiwi? Pada umumnya mereka mengira tidak, tapi sebenarnya pernah. Kapankah bertemu di musim hujan? Kalau Akasa dengan pertiwi, dengan adanya hujan, pertiwi kena hujan, tumbuh-tumbuhkan menjadi subur, timbulah tanaman. Jadi bapak kita, dengan ibu kita, Akasa dan pertiwi kalau bertemu, diberkai oleh idosan yang hujan, terjadilah suatu keberuntungan, terjadilah kita-kita, melanjutkan generasi. Di sanalah, simul daripada kehidupan, linga, yoni, puluso, perdano, akasa, dan pertiwi. Karena keris, tidak hanya memenuhi keindahan dari aspek fisiknya saja, tetapi ada makna-makna yang sangat mendasar dalam dunia perkerisan, sehingga aspek nilai ini, pada akhirnya akan membentuk, cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia, sehingga akan melahirkan identitas dari masyarakat Indonesia. Keris selalu secara utuh itu terdiri dari tiga bagian pokok. Yang pertama adalah wilahan atau bilah keris, yang kedua adalah warangka keris, dan yang ketiga adalah danganan keris. Kalau ketiganya ini menyatu, maka baru bisa disebut dengan istilah keris. Ini bilah, ini ganyo, ganyo ada sirah cecak, ekor cecak, di sini ada kemang kacang, ini simul juga ini kemang kacang, ini low profile, hidup-hidup merunduk, renah hati. Dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh Pangeran Hadi Wijaya menjelaskan, keris itu tidak boleh disebut lurus sebenarnya, harus selalu posisi menunduk, itu sebenarnya menggambarkan orang yang sedang sembahyang. Walaupun di sini ada robyong, ada menjangar, bukan renah hati, tapi kalau kita kena suatu, kita pun bisa bergerak, kita bisa mengkukuriuk, ada jangar, gitu. Bentuk yang condong, angka yang ganjil, bentuk-bentuk yang tidak lasim, itu merupakan sebuah bahasa ungkap untuk mencapai nilai-nilai spiritual tadi, bahwa yang menjadi manusia, yang menjadi pemilik, yang menjadi pelaku, memiliki kewajiban untuk menyempurnakannya, yang mestinya berdasarkan pola pikir dan perilaku hidupnya. di sini ada lambai, lambai gajah, lambai kan mulut, mulut ini ada empat faktor penting yang menyebarkan dosa. Ujar, ujar alau, jiragau ngomong kasar, ngomong gilek-gilek, alau rauh seh, ujar na pergas, berangas, apagat memedeh, jadi nanti jaga oleh, ini kelambai gajah ini, ujar alau, ujar na pergas, ujar nityo, nityo itu kita ingkar nyanyi, kita ingkar nyanyi, ragau bebeli, ragau ingkar nyanyi itu, ujar nityo, dan ujar lainnya, setiap kita ujar, kita salah mengingkari kata hati, di situlah, di sini peringatannya tidak boleh mengingkari kata hati, nah di sini, ada greneng namanya ini, greneng, ini greneng, apa ini greneng, ini ada urup da di sini, duri, da itu dada, da ini ada dada, dada berarti, alat untuk melindungi, jantung dan hati, ini dada, ini semua ada penuh simul-simul, luk itu, ada keris lurus, kalau keris yang lurus itu, adalah, tak ma kepada Ida Sang Yang Widiwaso, Tuhan Yang Mahesa, berarti lurus, tidak gampang tergoda, keris luk ini adalah, penuh harapan mengejar cita-cita, dan untuk buat luk yang paling baik ini, belajar kepada alam, alam yang paling baik luk itu, kita melihat ular, yang sedang mengajar kata, di, telaga itu, itulah lurus yang, paling cocok, jadi lemuh gitu, seperti ini lurus itu, memang ini takwain, Brahma, Wisnu, Siwa, kita takwain, semua kita menuju harapan yang lurus ini, mengejar cita-cita, sampai ujungnya, nah panitis itu sendiri, adalah bagian dari ujung sebuah keris, nah bagian panitis dalam konteks triloka tribuana, dia digambarkan sebagai alam niskala, ketika kita berada dalam puncak keris, di alam niskala, kekosongan itulah, di ujung dari puncaknya itu adalah, sesuatu yang nir, sesuatu yang kosong, sesuatu yang, apa namanya, tidak tampak, tidak terjangkau, nah disitulah keberadaan sang ilahi, atau sang Tuhan, atau Tuhan itu sendiri, pikiran kita, ujungnya kita tajam, setajam-tajam ujung keris ini, jauh lebih tajam pikiran manusia, di atasnya, sudah kosong, sang yang emang, itu sang yang widi wasel. Ini orang kau, ini orang kau pun ada simbol ini, orang kau ini adalah perahu, perahu alat untuk mencapai kan maksud, untuk mendayungkan badera, untuk menuju pulau warapan, ini seperti itu, kan diperahu. Perahu di sini, pengejawantahnya, tidak selalu semata-mata, kita gambarkan perahu yang real, perahu yang apa adanya, seperti perahu layar atau apa, tidak seperti itu, tetapi, lebih pada pemahaman kendaraan. Dalam beberapa manuskrip, dijelaskan, duhung manjing warongko, warongko manjing duhung, manung galing kau lolan ghosti. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. bahan atau logam untuk keris, kita proses seperti pemrososan keris berpamur itu, berlipat-lipat, pijar-lipat, pijar-lipat, sekarang ini ke ucapannya, menggir, sari-sari yang besi, sana kantun, sehingga dia menjadi logam terbaik. Dalam beberapa manuskrip, sering pun menemukan ada dharma kepandean, yang menyatakan bagaimana tata cara pembuatan keris. Dari sisi pemilihan besi, lalu kedua dari sisi waktu, yang dikenal dengan dewasa, rat kaitannya dengan geotisa. lalu ketika mulai mengawali, membuat keris, mereka melakukan satu yoga. Yoga yang artinya adalah menghubungkan dua fenomena, iaitu nama rupa, skala dan skala. sehingga ketika laku-laku proses penciptaan karya budaya ini dibuat berdasarkan laku-laku spiritual yang memenuhi suatu etika-etika tertentu dalam proses penciptaan keris, diharapkan disinilah sebuah daya-daya ilahi. Itu akan muncul. Daya-daya ilahi itu akan terserap. Nah, ketika daya-daya magis ini terserap dan terkristalisasi dalam sebuah keris, kemudian dikenakan seseorang, disitulah penuh harapan dari si pemilik ataupun pembuat, diharapkan dapat mendorong kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita penuh keyakinan. Kalau kita sudah memasukkan spiritual kita ke sana, ke keris itu, jadilah keris itu berdoa. Jadilah keris itu sakti. Ketua keris ini adalah sebuah kekuatan yang selalu diharapkan baik pemilik ataupun pembuat keris. Yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan individual ataupun universal. Kalau sudah keris itu selesai, dikatakan keris dihidupkan melalui urep usi, pasupati, ide, bedara, terisakti. Dianggap mempunyai taksu karena hal-hal fenomena seperti itu. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin dalam tanda kutip karena pada saat pembuatan keris-keris tersebut melalui proses yoga dan menerahkan, merajah gambar-gambar khusus raja tentang keris dan tujuan pembuatannya itu untuk apa. Kalau sudah orang mengatakan pamor itu jelas identitas orang ini, karakter orang ini beda. Pamor dari awal kata secara etimologis dari kata amor. Amor itu artinya campur, mencampur. Tapi dalam pengertian lain, pamor juga bisa berarti sebuah pancaran karismatik, pancaran keindahan yang dipancarkan pada satu aspek benda tertentu. Hasil dari penempaan yang berulang-ulang, lipat-lipat. Hasil juga dari bahan yang berbeda-beda. Pamor digambarkan tentang perilaku hidup manusia. Sedangkan baja yang ada di tengah, dikenal dengan istilah diselorok di tengahnya, itu menggambarkan tentang jiwa, hati, dan nurani manusia. Kenapa di dalam keris itu ada hitam dan putih? putih adalah memperlambangkan siwa, hitam memperlambangkan wisnu. Pamor itu ada dua macam sebenarnya. Ada pamor rekan yang direka, direncana kolempu perempuannya, ada pamor tiban. Dan banyak sekali pesan yang muncul dari motif pamor itu sendiri. Seperti pamor beras hutah, kalau beras sudah banyak berhutah-hutah, itu adalah sumber kemakmuran. Memudahkan dapat rejeki. Pamor hujan emas. Itu untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Mas hujan kan pemakmur itu. Tujuan orang yang ingin kaya, itu dapat kaya, itu bahasanya membeseselat keris hujan emas. Tapi kalau orang yang ingin damai itu, kedamaiannya itu, yaitu pamor serantau. Serantau itu jadi keseimbangan gitu. Terima kasih telah menonton! Sejak 25 November tahun 2005, keris Indonesia dikukulkan oleh UNESCO, bagian dari PBB, yang membidangi keilmuan pendidikan dan kebudayaan. setifikatnya itu diserahkan di Paris on 25 November 2005, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization proclaim Indonesia that the Indonesian Christ a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, disini diceritakan yang diakui kita sebagai bangsa Indonesia tentu berbangga hati. Karena diakui di oral, yang kasat mata diakui, yang punya tujuh aspek juga, dan intangible, non-benawi, yang tidak kelihatan, juga diakui oleh dunia. Sekarang bukan keris lagi sebagai senjata perang. Dan mungkin tidak terlihat keris itu sebagai simbol daripada menegakkan kapurusan. Keris memiliki fungsi yang universal. Keris sebagai satu identitas berbudaya dan berbangsa, berkesukuan. Keris merupakan fungsi spiritualis dan religius. One family, one Christ tepat dari wali kota Alen Pasar memberi saran kepada warga Bali pada umumnya, warga Alen Pasar pada ususnya, semoga ini bisa berkelanyutan. Kalau memang disadari bahwa keris itu milik bangsa Indonesia. Kenapa dengan identitas ini kita tidak bisa akan mencoba menyatukan diri. Gunakan keris sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita. Masih bisa nanti kita lihat masyarakat kita untuk menggunakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan upacara sehingga kita bisa mengenal. Itulah putra-putra daerah Bali. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.